Hai kembali lagi dengan Siddiq Nur Yadin channel pada kesempatan kali ini saya akan kembali untuk bertutorial kepada para berada semua yaitu tentang bagaimana cara mengetahui jalur sepul pengisian aki pada motor Honda bitcarbo yang masih bagus atau sudah rusak dan sebelum ke tutorialnya saya mau ucapkan terima kasih kepada semua subscriber dan para penonton semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semua langsung aja para penonton semua kita akan kenalan dulu untuk di jalur warna kabel sepul pengisian akinya ya Nah di motor Honda bitcarbo atau pariokarbo itu hampir sama di sini ada keluaran dua dari sepul ya sepul jalannya Nah di sini untuk sepul pengisiannya itu adalah kabel warna putih ya Nah terus di sampingnya ini ada kabel warna kuning Nah untuk kabel warna kuning ini adalah sebagai jalur lampu utama ya yang kedua-dua ini kabelnya masuk menuju ke kiprok Nah kemudian di sini ada satu lagi kabel warna biru garis kuning Nah untuk kabel warna biru garis kuning yang ini adalah bukan jalurnya dari sepul ya ini adalah sebagai pulser ya positifnya Oke untuk jalur pengisian aki yang harus kita lakukan atau kita cek adalah pastikan ada arusnya di kabel warna putih ini karena kabel warna putih ini adalah sebagai arus utama pengisian dari sepul ya jadi di sepul jalannya itu terpisah kabel warna putih nah ini kita cek dengan menggunakan lampu riting ya ini untuk sementara kita akan coba gunakan lampu riting ini tanpa kunci kontak di on-kan coba Mas diengkol Mas terus yang satu boleh kita tempel ke masa atau bodi motor ya Nah ke kiprok aja ke sini coba di nah ini ada masa nih bentar biar kelihatan masanya Hai coba diengkol Mas nah ini hidup ya Nah kalau misalkan sudah seperti ini berarti jalur pengisiannya itu ada tapi di sini kita belum menentukan untuk jalur pengisiannya bagus ya para penonton semua karena apabila di jalur pengisian ini melebihi angka kisaran 14 atau 15 ya polnya nanti kita akan cek sama-sama apabila melebihi dari angka 14 atau 15 maka sudah dipastikan sepul pengisiannya itu over voltage ya yang menyebabkan nanti di jalur kiproknya akan cepat panas gara-gara sepul pengisiannya itu melebihi arus standarnya Hai Nah untuk pengecekan di jalur sepul pengisian Ayo kita gunakan apometer karena ini masih AC ya untuk jalurnya sebelum kita rubah ke DC jadi masih pengisiannya ini kalau misalkan kabel ini sudah masuk ke DC apa sudah masuk ke jokiprok atau regulator nah yang ini berarti itu sudah DC ya keluarnya itu kabel warna merah Hai Nah sebelum saya cek saya akan pilihkan kenalan dulu untuk fungsi di jalur pin soket kiprok ini nah disini ada empat warna kabel kita mulai dari spul pengisian ya Nah ini ada kabel warna putih di atas sebelah kanan adalah sebagai jalur utama pengisian dari spul yang masuk ke pin soket kiprok terus yang kabel warna merah ini adalah sebagai keluaran dari kiprok ya yang menuju ke brushnya Aki atau bau brush Aki pastikan ini ada arusnya karena kalau misalkan ini tidak ada arusnya maka sudah dipastikan kiproknya yang rusak Hai dan kemudian nanti kita akan cek berapa tegangan keluaran dari kabel warna merah ini ya maksudnya keluaran dari kiprok karena Hai setelah tadi yang kita cek keluarannya itu overvoltage ya dan nanti kita akan cek apakah arus keluarannya itu bagus atau tidak Hai Nah untuk standarnya itu kisaran Hai 12,5 sampai 14 ya ketika mesin dihidupkan nanti kita akan cek di jalur akinya nah kemudian di sini ada kabel warna hijau ini adalah sebagai masa atau negatifnya kiprok ini pastikan harus terpasang ke bodi atau rangka motor nah contohnya seperti ini ya jadi harus terpasang seperti ini kemudian satu lagi di sini ada kabel warna kuning nah untuk kabel warna kuning ini adalah sebagai jalur utama lampu ya dari spul nah untuk kabel kuning ini sebetulnya tidak ada kaitannya dengan jalur pengisiannya jadi untuk jalur pengisian itu cuma tiga kabel nah kabel warna putih dari spul pengisian kabel merah sebagai arus keluaran dari kiprok dan kabel hijau adalah sebagai masanya kiprok atau groan kiprok untuk pengecekan kemudian di jalur spul pengisiannya kita gunakan apometer nah ini ada plusnya yang plus kita posisikan di kabel warna putih ya karena warna putih ini adalah sebagai spul pengisian dari bawah nah kemudian yang satunya kabel warna hitam nah ini negatifnya kita boleh tempelkan di kabel warna hijau ya warna kabel warna hijau ini atau misalkan kita bisa tempelkan ke bodi motor langsung nah ini sini kemudian para brother semua ketika kita lihat di jarum ini itu posisinya sekali lagi harus di angka 14,5 paling kecil 12,5 ya di angka 15 masih bisa normal jangan melebihi di angka 16-20 atau kurang dari angka 10 ya angka 11-12 lah masih normal termasuk normal Oke kita coba RPM tinggi ya motor ini kita gas dan jangan lupa untuk setelan di bagian pol meternya kita kasih AC pol ya karena 10 pengisian yang ini yang warna putih itu masih AC ya karena itu belum masuk menuju ke kiprok nah ini masih termasuk normal ya 11 15,5 kuat jadi sudah dipastikan 10 dari bawah itu bagus kemudian kita akan coba apa namanya cek di jalur tempat dari akinya ya langsung apakah akinya menandakan 12,5 atau kurang ya oke para penonton semua jadi kesimpulannya ketika kabel warna putih tadi kita ukur di AC pol ya di angka 50 atau 250 bebas itu tadi menandakan 11 ya 11 11,5 12 juga nyampe ya kalau pol gas nah itu berarti menandakan 10 pengisian dari bawah itu ada itu masih AC ya ketika 10 pengisian masuk menuju ke kiprok dan dari kiprok itu keluar kabel warna merah maka itu berubah harusnya dengan apa menjadi DC nah makanya kita berubah di setelan ininya kita coba ke angka 50 ya karena kita akan pastikan juga di sini apakah ketika RPM tinggi itu di jalur aki plus dan minnya itu menandakan 13,5 12,5 atau sampai 14,5 nah ketika di cek nanti angkanya itu kurang dari 10 maka sudah dipastikan 10 pengisian atau kiproknya yang sudah rusak Nah apabila melebihi arus dari angka 15 pol maka sudah dipastikan 10 pengisian yang yang overvoltage jadi merebihi arus ya biasanya seperti itu dan mengakibatkan kiprok cepat panas gara-gara overvoltage di bagian spoolnya nah ini yang plus kita tempel ke plusnya aki terus yang negatif kita tempel ke negatifnya nah coba sebentar nah sini ya nah ini kita akan coba untuk di apa namanya full gas ya dan sini para penonton bisa dilihat seperti ini coba mas kameranya mas oke nah ini untuk jarumnya pas ya para penonton semua di angka 13,5 maka sudah dipastikan untuk jalur pengisian pada motor honda bitcarbo ini normal tidak ada masalah oke jadi seperti itu cara mengetahui 10 pengisian aki pada motor honda bitcarbo yang masih bagus atau sudah rusak dan semoga ilmunya bisa bermanfaat apabila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau di bawah deskripsi saya tuliskan nomor telepon dan WA nya di 0858 634 914 109 terima kasih dan salam otomatis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati